Nah John, Nadir gak sengaja tuh pas lagi scroll-scroll video di Youtube Eh ada yang upload masalah penghasilan Youtube Bang Bili Syafutra Di channel itu dia membahas pendapatan estimasi Youtube Bang Bili Syafutra yang katanya nih menurun Ada apa ya? Dan kenapa ya? Sehingga menimbulkan pertanyaan besar Yang seolah-olah ada sesuatu yang terjadi John Nadir cuman takut aja nih John ya Kalian berpikiran negatif tentang kejadian ini Jadi izinkan Nadir menjelaskan dari kacamata awam seorang Youtuber Dan gak abdol rasanya nih John Jika Nadir gak cari info lebih dalam Nadir pun coba cek langsung di channel Youtube Bang Bili Syafutra Kalau view gak ada masalah tuh John, masih oke-oke aja Dan lalu kenapa bisa turun? Jadi gini John, seorang Youtuber itu bisa dapet duit dari iklan Yang Nadir rasakan sebagai Youtuber, pada saat ini emang pendapatan iklan lagi kecil John Alias harga iklan saat ini emang lagi turun Bisa jadi itu dikarenakan oleh situasi pandemi yang lagi terjadi pada saat ini John Iklan di Youtube itu gak bisa ditentuin oleh kita sendiri harganya berapa John Tergantung dari sepengiklan dan platform yang menyediakan iklan tersebut John Munculnya iklan pun ditentuin oleh Youtube sendiri John Gak bisa dipastikan dalam satu video itu ada iklannya Jadi intinya John, mungkin karena situasi pandemi saat ini Makanya tuh pendapatan Youtube Bang Bili Syafutra bisa turun Jadi tetap berpikiran positif ya, kan Rezekima udah ada yang ngatur Terima kasih sudah menyaksikan video dari Nadir Dan sampai jumpa kembali